Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai juga kita di penghujung pertemuan Yaitu pertemuan terakhir ya Dengan saya yaitu mengenai Generalist Disease on Lucifer dan Shallot Jadi kita hari ini akan belajar penyakit pada Tarmaclusifera Dan juga sasunnya adalah bau merah ya Oke, kalau di atas kalian lihat ya Yang di gambar next slide itu ada akar besar banget Nah itu apakah akarnya baik-baik saja? Nah sepertinya tidak ya Nah salah satunya kita nanti akan belajar ini Ini adalah penyakit akar gada Jadi akarnya itu besar seperti gada Menarik ya Semoga semuanya masih tetap fokus ya Untuk belajar perkulian hari ini Salah satu kursifera yaitu Kubis-kubisan Nah pada penyakit yang pertama ini Ini adalah kelap berut ya Atau disebut juga dengan akar gada Akar gada itu patogennya apa sih ya? Patogennya itu adalah spesies dari Plasmodioporabrasicae ya Dia bukan bakteri Dia bukan cendawan Bukan virus Melainkan ini adalah protozoa ya Protozoa itu berbeda ya dengan bakteri Satunya adalah Protozoa Plasmodioporabrasicae Dan club root ini merupakan salah satu penyakit pada Brasicae Itu yang menyerang Di seluruh dunia itu terserang oleh penyakit ini Jadi tidak hanya di Indonesia saja Ya disitu disebutkan Club root is one of the most damaging disease of Brasica crops worldwide Dan kerugiannya bisa sampai 15% per tahun Apalagi kalau serangannya parah sekali ya Dan gejalanya Nanti akan ada gambar Disini ada ketutupan Yang disini Ini ada gambar akar Yang dia itu bukan seperti akar biasanya Melainkan dia membesar Menyerupai gada Seperti itu ya Daunnya biasanya yang terserang ini akan berwarna pucat Dan kemudian akarnya itu swollen Swollen itu menggadas Jadi dia akarnya itu seperti umbi Justru seperti itu ya Kemudian lama-kelamaan akan mengalami kematiannya Layu dan kemudian akan mati Dia akarnya menggadas Sehingga juga proses penyerapan Akarnya juga tidak akan optimal Kemudian kerdil Dan bahkan Pada taman krusifera ini Padahal salah satu misalnya kubisnya Yang kita kanan kan kubisnya ya Jadi si cropnya itu tidak akan terbentuk ya Oleh karena penyakit ini ya Bisa Seperti itu Nah gejalanya bagaimana Gejalanya kalau kubis itu Misalnya terserang oleh penyakit Plasma diopora berasik Seperti ini Biasanya akan sangat terlihat pada siang hari Ya siang hari itu biasanya Seperti ini ya Warnanya Warnanya itu Blue green Jadi warnanya itu Biru Kehijauan Biru kehijauan Atau cenderung Keungguan ya Seperti Dan layu Jadi dia layu pada siang hari Seperti kekurangan air Nah Itu pada siang hari dia layu Namun pada pagi dan malam hari Tanaman itu akan Akan segar kembali Seperti itu ya Apalagi di Siang hari yang panas-panasnya itu Dia akan layu Dan warnanya Blue green Biru Kehijauan Agak keungguan Seperti itu Kemudian Pertumbuhan tanaman ini Itu Akan terganggu Dan dia akan kerdil Dan sudah saya sebutkan tadi Bahwa Yang terserang penyakit ini Bisa tidak membentuk Crop ya Tidak membentuk Si Kubisnya tersebut ya Dan Kemudian akhirnya akan mati Kemudian Jika Si tanaman tersebut Dicebut Pasti akan terlihat Akarnya itu Membesar ya Menggada Nah Untuk lebih jelasnya Seperti ini ya Ini gambar Akar yang menggada Dan di bawahnya Ada tanaman Basic K Dan kemudian akarnya Malformasi Atau perubah bentuk Nah Sekarang Langkah baiknya Kita juga Belajar mengenai Life cycle Siklus hidup Dari Plasmodiopora Berasike Jadi Dalam Plasmodiopora Berasike Ini Sporanya Itu namanya Dari Zospora Zospora Ini bahkan Bisa bertahan Selama Beberapa Musim Di dalam Tanah Ketika dia tidak Menemukan Inang Dan juga Lingkungannya Sesuai Kemudian Zospora Ini Dia akan Menginfeksi Bagian awalnya Itu bagian Rambut-rambut Akar ya Seperti itu Dan Kemudian Zospora itu Menginfeksi Rambut-rambut Akar Rambut-rambut Akar Dan kemudian Dia masuk Kedalam Sel Sel dari Tanaman Dan kemudian Menyebabkan Puruh Di sini Menyebabkan Formasi Puruh Atau Dengan Ketalian Dia akan Membesar Dengan Penampakannya Seperti ini Seperti ini Jadi Di dalam Di dalam Si Akar tersebut Itu Banyak Zosporanya Juga Dan Dan Ketika Si Zospora Tersebut Itu ya Si Zospora itu Kan bisa Bisa Bertahan Dia bisa Membentuk Struktur Namanya Resting Spore Jadi Struktur Bertahan Dia Ketika Lingua Tidak Mendukung Dan Ketika Zospora Menemukan Inang Dan juga Lingkuannya Sesuai Dia akan Tunggu Kembali Seperti itu Jadi Begitu Powerful Ini Si Zospora Jika Misalnya Tidak Ada Inang Bahkan Bisa Bertahun Tahun Bisa Survive Di dalam Dan Pengendeliannya Cukup Rumit Sebenarnya Karena Dia banyak Menyerang Di akar Dan Dia bisa Survive Sampai Bertahun Tahun Namanya Di Dalam Nah Ini Coba Petani Ini Lagi Sedih Kenapa Karena Tanamannya Rusak Tidak Ada Yang Bisa Dipanen Kenapa Problemnya Adalah All the Things Happen Under The Soil Soface Jadi Gak Kelihatan Itu Gak Kelihatan Penyakit Kelihatannya Daunnya Apalagi Daunnya Mungkin Pada Awal Awalnya Terlihat Segar Pada Siang Hari Layu Kemudian Pada Malam Hari Dia Segar Lagi Dan Petani Mungkin Disini Bingung Sebenarnya Tanaman Saya Kenapa Jadi 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 Plasmodiopor Plasmodiopor Abrasi Kayak Ini Disebutkan Disitu At At The Beginning Of The Infection You Might Even Observe A Better Growth Jadi Pada Awal Infeksi Disitu Menunjukkan Pertumbuhannya Malah Bagus Karena Si Plasmodiopor Abrasiki Tersebut Dia Juga Apa Namanya Mentrigger Sitokinian Dan Auxin Terbentuk Sehingga Pertumbuhannya Bagus Namun At Indian Itu Si Zospora Lebih Berkembang Menyebabkan Akadada Dan Tidak Bisa Membentuk Si Kropnya Tersebut Kemudian Yaudah Haja Haja Dipanen Seperti itu Ya Nah Kalau Sudah Seperti Itu Pengedalian Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Yang Pertama Ini Dalam Konsep Pengendalian Coba Kalian Betul Betul Tanamkan Apa Itu Yang Namanya Integrative Cash Management Atau Pengendalian Hama Terpadu Disini Tentunya Tidak Hanya Untuk Hama Saja Ya Melainkan Untuk Penyakit Juga Jadi Semua Harus Berpedoman Pada Prinsip IPM Dimana Kita Bisa Mengendalikan Teknik Budidayanya Kemudian Mekanisnya Bagaimana Kemudian Pengendalian Fisik Bagaimana Kemudian Pengendalian Secara Biologinya Bagaimana Dan Yang terakhir Pengendalian Secara Kini Sintetik Sebagai Langkah Akhir Dalam Pengendalian Dan Juga Dalam Konsep Pengendalian Hama Terpadu Itu Ada Monitoring Yang Harus Kita Lakukan Setiap Minggunya Jadi Untuk Memantau Ada Apa Di Lahan Saya Ini Dan Bagaimana Perkembangan Hama Ataupun Penyakit Dan Sebagainya Jadi Untuk Pengendalian Ini Ada Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Ya Pola Tanam Yang Pasti Pola Tanam Jangan Melulu Misalnya Tanaman Dasike Saja Namun Diganti Komoditas Dengan Komoditas Lain Biasanya Tidak Dalam Satu Family Karena Biasanya Kalau Masih Dalam Satu Family Itu Patogenya Juga Sama Mirip Jadi Bisa Diganti Dengan Tanaman Lain Misalnya Diganti Dengan Kentang Dan Atau Cabai Dan Seperti Kemudian Menggunakan Penggunaan Bening yang Sehat Kemudian Penggunaan Airnya Juga Diperhatikan Pengapuran Disini Juga Bisa Dilakukan Dengan Kaptan Atau Dolomit Itu Juga Mereduksi Adanya Penyakit Dari Plasmodioporablasi Seperti ini Dan Penggunaan Apa Namanya Pupuk Itu Harus Betul Matang Karena Apa Apalagi Pupuk Kandang Ketika Kita Adilah Pupuk Kandang Juga Dibutuhkan Nah Itu Pupuk Kandang Harus Betul Matang Karena Kalau Tidak Matang Nanti Malah Tidak Bagus Dan Mungkin Disitu Terbawa Patogen Patogen Juga Kemudian Water Inclents With Clean Water Air Bersih Kemudian Eradikasi Selective Eradication Itu adalah Eradikasi Selektif Pada Tanaman Yang Terserang Dan Kemudian Kita Memusnahkannya Kemudian Juga Bisa Disitu Disebutkan Penggunaan Mulsah Pada Musim Kemarau Kemudian Kemudian Bisa Kita Treatment Jadi Sebelum Tanam Kita Treatment Dari Benihnya Benihnya Misalnya Kita Rendam Dengan Larutan Fungisida Itu Bisa Sebagai Alternatif Pengendal Dari Plasma Diopora Berasikei Nah Yang Kedua Itu Ada Hawar Atau Bercak Daun Bakteria Bercak Daun Bakteri Yang Disebabkan Oleh Santomonas Kampestris Oke Ya Biasanya Ini Disebut Bacterial Leaf Blight Bacterial Leaf Blight Santomonas Kampestris Itu Adalah Patogen Dan Ini Adalah Bakteri Dia Tidak Menyerang Bisa Kotyledon Bisa Daun Bisa Batang Jadi Semua Bisa Terserang Jadi Tidak Hanya Daun Saja Untuk Gejalanya Kotyledon Warnanya Agak Kehitaman Dan Kemudian Layu Seperti Layu Apa Namanya Kisut Gitu Apa Namanya Kisut Kemudian Daun Daun Ada Spot Ada Bercak V Shape Bentuknya V Biasanya Bentuknya V Dan Pada tulang Daunnya Itu Warnanya Coklat Hitam Atau Kecoklatan Kemudian Kalau Menyerang Batang Itu Disebut Dengan Black Ring Karena Warnanya Menghitam Biasanya Infeksinya Pada Silam Dan Bokteri Ini Itu Mampu Untuk Survive Pada Biji Dan Juga Pada Sisa Tanaman Atau Krop Residu Ini Ini Adalah Santomeras Kampestris Pada Letus Seperti Ini Dia Adalah Bakteri Dan Ketika Ditumbukan Di Dalam Kultur Seperti Ini Ini Adalah Bakterinya Dan Ini Sangat Kecil Ini Gejala Yang Lebih Lanjutnya Dari Santomeras Kampestris Dan Dia Biasanya Bentuknya Adalah V V Bentuknya V Bercaknya V Dari Pinggir Biasanya Nah Sekarang Kita Belajar Bagaimana Lifecycle Dari Santomonas Kampestris Atau Disebut dengan Black Rot Patogen Black Rot Patogen Black Rot Patogen Jadi Kita Mulai Dari Infected Seed Jadi Biji Atau Benih Bisa Terinfeksi Oleh Dari Patogen Tersebut Kemudian Ketika Biji Atau Benih Tersebut Sudah Terinfeksi Kemudian Ditumbuhkan Menjadi Tumbuhan Baru Dan Kemudian Lama Kelamaan Sudah Ada Patogen Lama Kelamaan Dia Perkembangan Gejala Lesio Bentuknya V Bentuknya Huruf V Pada Daun Seperti Yang Gambar Yang Sebelum Seperti Kemudian Kemudian Bakteria Progress Into Stem And Fruit Jadi Tidak Hanya Di Daun Dia Juga Menyerang Di Batang Dan Juga Perakarat Jadi Bisa Systemic Infeksinya Systemic Bisa Menyeluruh Seluruh Bagian Dari Tumbuhan Dan Dia Mampu Untuk Survive Pada Planned Debris Sisa-sisa Tanaman Dan Sangat Mudah Terpencar Oleh Angin Hujan Water Splash Dan Sebagainya Percikan Air Dan Dia Bateria Bateria Biasanya Mempunyai Flagel Untuk Berenang Dan Memudahkan Pergerakan Dia Dan Kemudian Oke Ketika Dia Di Perakaran Dia Kan Bisa Menginfeksi Perakaran Juga Dan Otomatis Dia Bisa Bergerak Di Sekitar Perakaran Dan Kemudian Bisa Menginfeksi Tanaman Di Sekitarnya Seperti Itu Untuk Lifecycle Dari Black Pathogen Santomonas Campestris Berbagai Pathfar Sebenarnya Oke Seperti Itu Untuk Penyakit Dari Black Pathogen Santomonas Campestris Kemudian Kita Beralih Ke White Truss Atau Penyakit Karat Penyakit Karat Ini Penyakit Yang Mungkin Sering Kalian Temui Di Tanaman Apa Yang Sering Kalian Jumpai Rasanya Di Tanaman Kangkung Kangkung Itu Di Belakang Kangkung Itu Ada Seperti Bercak Keputih Putian Dan Dia Agak Gembung Sedikit Nah Itu Salah Satunya Oleh Sendawan Sendawannya Adalah Albugo Ini Spesies Adalah Candida Dan Penyebarannya Dia World Wajuk Seluruh Dunia Bisa Apa Namanya Ada Penyakit Ini Jadi Bisa Menyerang Banyak Tanaman Kusifer Tidak Hanya Menyerang Gaun Melalinkan Juga Batang Juga Namanya Ini Pustul Jadi Bercak Yang Menggembung Itu Namanya Pustul Pustul Biasanya Dia Di Belakang Daun Bukan Di Belakang Kemudian Dia Biasanya Mengalami Distorsi Malformasi Salah Untuk Dan Dia Disini Pustul Tersebut Ada Banyak Sporanya Sporanya Tersebut Akan Sangat Mudah Untuk Diterbangkan Oleh Angin Kemudian Apalagi Angin Kencang Sehingga Sporanya Tersebut Mudah Untuk Perterbangan Hujan Dan Dibantu Oleh Serang Oke Seperti Itu Adalah Gejala Pustul Pada White Atau White Rast Karat Putih Disebabkan Oleh Albu Candida Dan Ini Adalah Gejala Gejala Lanjutnya Awalnya Biasanya Agak Kuning Kemudian Lama Lama Keputian Seperti Ini Sekarang Kita Bagaimana Pengendalian Yang Pertama Bisa Kita Lakukan Sanitasi Lingkungan Kita Apa Namanya Ketika Ada Tanaman Yang Terserang Kita Bisa Lakukan Pendasaran Mekanis Kita Ambilin Dan Kemudian Kita Eradikasi Kemudian Yang Pasti Penggunaan Fasitas Toleran Kemudian Juga Dengan Cara Kita Meregulasi Atau Mengatur Jarak Tanam Sehingga Aerasi Dan Juga Kelembap Lebih Terjaga Tidak Terlalu Lembab Sebagainya Sehingga Mereduksi Adanya Penyakit Dan Yang Terakhir Adalah Bisa Menggunakan Aplikasi Fungicide Oke Itu Adalah Penyakit Dari Akarat Putih Dan Penyakit Yang Ketiga Kemudian Keempat Kempat Nematoda Puru Akar Sudah Kalian Belajari Ketika Kalian Belajar Mengenai Nematoda Salah Satunya Adalah Meloidogin Meloidogin SPP Salah Satu Spesies Dari Nematoda Yang Dia Membentuk Puru Akar Seperti Ini Dia Ada Puru Di Akarnya Dan Ini Di Dalamnya Ada Nematodanya Nematoda Ingat Masih ingat Nematoda Bentuknya Tidak Hanya Seperti Guapir Kemudian Ada Seperti Ginjak Dan Lain Sebagainya Patuknya Adalah Meloidogin Hapla Dan Gejalanya Biasanya Kalau Daun Itu Biasanya Menguning Kemudian Kerdil Karena Penyerapan Intek Unsur Haranya Tidak Optimal Karena Yaitu Ada Puru Ada Puru Di Akarnya Dan Biasanya Ditemukan Sista Yellowing Sist Browning Sist Dan Sebagainya Ini Akar yang Terserang Seperti Ini Dan Bagaimana Pengendalianya Kalau Kita Berbicara Mengenai Penyakit Yang Disebabkan Nematoda Ini Pengendalianya Cukup Rumit Karena Banyak Denem Nematoda Nematoda Itu Banyak Survive Di Tanah Dan Bisa Sampai Bertahun Tahun Bisa Survive Di Dalam Tanah Oleh Karena Itu Pengendalianya Cukup Challenging Juga Yang Pasti Untuk Pengendalian Denem Nematoda Itu Salah Satunya Harus Dilakukan Policulture Jadi Jadi Tidak Hanya Menanam Satu Apa Namanya Komoditas Saja Dan Dan Sangat Dianjurkan Untuk Adanya Pergantian Tanaman Pergantian Tanaman Jadi Jangan Menanam Komoditas Yang Sama Kita Bisa Menanam Komoditas Yang Berbeda Dengan Family Yang Berbeda Sehingga Bisa Menurunkan Dari Penyakit Ini Kemudian Hal Yang Penting Di Sini Untuk Mengendalikan Penyakit Dari Nematoda Ini Bisa Menggunakan Antagonistic Plans Ini Tanaman Antagonis Salah Satunya Tagetes Erecta Bunganya Seperti Ini Jadi Alangkah Baiknya Dalam Satu Tanam One Growing Season Dalam Satu Musim Tanam Itu Rotasi Tanaman Diganti Dengan Antagonist Plans Erecta Karena Ini Dia Bisa Apa Namanya Bisa Sangat Menurunkan Si Nematoda Tersebut Sehingga Ketika Di musim Tanam Berikutnya Sudah Sangat Tereduksi Adanya Nematoda Karena Dia Fungsinya Sebagai Tanaman Antagonis Namun Ketika Kita Ganti Tanaman Tersebut Dengan Tegetes Erecta Semuanya Otomatis Petani Petani Tidak Tidak Mempunyai Tidak Mempunyai Hasil Panen Pada Saat Itu Karena Diganti Semua Dengan TGT Erectana Itu Merupakan Kendala-kendala Dalam Pengendalian Di Satu Sisi Kita Harus Mengendalikan Sifat Tokenya Tersebut Dan Di Satu Sisi Kita Perlu Penghasilan Atas Apa Yang Kita Tanam Jadi Bisa Juga Dikombinasikan Penggunaan Dari TGT Erecta Jadi Bisa Kita Tanam Di Bagian-bagian Tertentu Dari Bagian-bagian Tertentu Dari Lahannya Dan Bisa Menggunakan Botanical Pesticide Seperti Mimba Bisa Menggunakan Pesticide Botanis Atau Pesticide Nabati Kemudian Penggunaan Trichoderma Harzianum Itu Biological Agent Dan Itu Banyak Digunakan Karena Kemampuannya Untuk Dapat Menurunkan Tingkat Peneluran 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 Dari Nematoda Tersebut Sampai Lebih Dari 47 Persen Dan Trichoderma Harzianum Ini Mampu Untuk Dia Menjebak Nematoda Karena Dari Hivanya Jadi Semacam Melirik Nematodanya Tersebut Dan Kemudian Nematoda Tersebut Akan Mati Dan The Last Alternative That Can Be Used Is The Use Of Pesticide Sintetic Pesticide Seperti Penggunaan Carbofuran Dazometan Sebagainya Nah Untuk Trichoderma Harzianum Disini Akan Saya Bahas Lebih Jauh Lagi Sebenarnya Dia Apa Sih Dia Adalah Sendawan Antagonistik Ya Fungsinya Adalah Sebagai Biological Agent Yang Bisa Digunakan Sebagai Fungisida Ya Dan Dia Aman Terhadap Likuman Dan Bagaimana Cara Penggunaannya Itu Bisa Dari Seed Bisa Menggunakan Seed Treatment Atau Soil Treatment Jadi Perlakuan Benih Dan Juga Perlakuan Dari Tanah Jadi Bisa Penyiraman Dan Juga Bisa Perendaman Dari Benih Sehingga Dapat Menekan Adanya Berbagai Penyakit Yang Disebabkan Jadi Salah Satu Dari Keunggulan Penggunaan Trikhoden Mahal Janum Ini Sebenarnya Tidak Hanya Untuk Mengendalikan Sinemato Tersebut Namun Juga Bisa Mengendalikan Dari Patogen Patogen Yang Dia Sendawan Kemudian Apakah Sebenarnya Trikhoderma Itu Ada Di Alam Secara Alami Iya Trikhoderma Itu Dia Pada Umumnya Dia Ada Di Tanah Dan Dia Mampu Untuk Mengkolonisasi Di Dekat Perakaran Tanaman Dan Tau Di Sitar Zosfer Ya Dan Itu Bagus Ketika Ada Trikhoderma . Trikhoderma Harzianum Juga Oke Ya Dia Mampu Untuk Menyerang Dan Memarasitisasi Si Nematoda Dan Dia Mempunyai Berbagai Mekanisme Ya Untuk Menyerang Apa Namanya Untuk Untuk Mengendalikan Baik itu Nematoda Dan Juga Cendawan Cendawan Patogen Dengan Meningkatkan Pertumbuhan Dari Si Akarnya Tersebut Dia Menutrisi Memberikan Nutrisi Kepada Perakaran Sehingga Tanaman Tersebut Juga Akan Baik Pertumbuhannya Seperti Itu Namun Tidak Semua Spesies Dari Trikhoderma Itu Bisa Sebagai Biological Agent Kalau Trikhoderma Harzianum Itu Salah Satu Biological Agent Di Sisi Lain Trikhoderma SPP Spesies Sisi Lain Itu Banyak Sebagai Major Source Of Contamination Jadi Dia Bisa Mengkontaminasi Dan Menyebabkan Kehilangan Hasil Pada Petani Jamur Seperti Itu Jadi Hanya Spesies Spesies Yang Sebagai Biological Agent Selain Dia Juga Bisa Mengkontaminasi Dan Menyebabkan Crop Loss Pada Petani Jamur Oke Petani Jamur Seperti Jamur Tirang Coba Kalian Dihati What Do You Think About This Ekosistem Ketika Ekosistem Kita Itu Seperti Ini Penanaman Ini Penanaman Kusifer Di Pegunungan Seperti Ini Dan Dia Diimbangi Dengan Adanya Penanaman Salah Satunya Penanaman Dari TGT Erektar Tadi Sebagai Antagonistic Plans Untuk Mengendali Kisah satunya Untuk Mengendalikan Nematoda Dan Juga Ada Tanaman Tanaman Lainnya Seperti Zinia Yang Sudah Kalian Pelajari Bahwa Tanaman Tanaman Berbunga Seperti Ini Bisa Sebagai Tanaman Dia Dia Bisa Menjadi Tempat Hidup Dari Organisme Organisme Yang Letak Bini Bermanfaat Untuk Pengendalian Hama Sehingga Dia Bisa Menjadi Rumah Bagi Musuh Alami Seperti Predator Dan Parasitoid Dan Adanya Nektar Dari Bunga Bunga Tersebut Itu Bisa Menjadi Food Sumber Makanan Bagi Parasitoid Sehingga Parasitoid Itu Mampu Untuk Mempunyai Tenaga Mempunyai Tenaga Dan Tubuhnya Bugar Sehingga Dia Mampu Untuk Mencari Hama Dan Melakukan Aksinya Sebagai Agens Biologis Seperti Itu Jadi Langkah Baiknya Yang Namanya Lahan Itu Ada Di Satu Sisi Kita Menanak Tanaman Refugia Jadi Spesiesnya Ada Banyak Ada Zimia Tegitas Ereka Dan Sebagainya Dan Pertanaman Ini adalah Budidaya Tanaman Kubis Dan Dia 100% Bebas Spesies Sida Sintetik Di Kabupaten Jember Nanti Di Apa Namanya Kalau Mau Lihat Bisa Di Instagram Metode Hayati Oke Kemudian Kita Beralih Ke Tanaman Shallot Bawang Ada Beberapa Penyakit Yang Akan Saya Bahas Di Sini Yang Pertama Adalah Purple Blotch Oleh Alternalia Pori Dan Dia Adalah Cendawan Rasanya Kalian Sering Lihat Ini Ketika Kalian Bantu Ibu Kalian Di Dapur Sering Lihat Si Bawang Daun Itu Ada Bercak Konsentris Seperti Ini Nah Itu Terkena Penyakit Purple Blotch Dia Adalah Cendawan Nama Lainnya Ada Common Name Penyakit Ini Bercak Ungu Bercak Alternaria Dan Yang Terkenal Parple Blotch Dan Ini Adalah Gejala Yang Lebih Parah Lagi Dari Ini Gejala Awalnya Kalau Udah Parah Semua Dari Kecoklatan Semua Dan Layu Symptoms Gejalanya Bercak Konsentris Konsentris Itu Bercak Seperti Melingkar Bercak Konsentris Seperti Ini Dan Warnanya Awalnya Adalah Keputihan Jadi Warnanya Putih Dan Lama 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 Dia Akan Expand Dan Membesar Dan Memproduksi Lama Lama Warnanya Agak Purple Agak Keumuan Spot Biasanya Elliptical With pale Yellow To brownish Dengan Pinggirnya Itu Warnanya Kuning Pucat Atau Kecoklatan Kemudian Ujung Dari Daun Biasanya Kering Dan Akan Mudah Patah Kemudian Dia Akan Kelama Kelamaan Akan Menjadi Hitam Dan Serangannya Itu Tidak Hanya Menyerang Padi Daun Saja Namun Juga Continue To The Bulbs Jadi Menyerang Umbinya Juga Yang Kemudian Umbinya Itu Akan Busuk Menguning Dan Kemudian Warnanya Brownish Red Jadi Kecoklatan Merah Kecoklatan Kemudian Si Si Umbinya Itu Yang Terinfeksi Itu Biasanya Kering Dan Warnanya Itu Agak Lebih Coklat Agak Lebih Delap Nah Ini Dan Adanya Munculnya Gejala Dari Penyakit Ini Bisa Dilihat Satu Sampai Empat Hari Setelah Infeksi Jadi Kan Munculnya Gejala Tidak Langsung Dia Butuh Waktu Proses Untuk Bisa Munculkan Gejala Tergantung Dari Jumlah Konidia Spora Spora Itu Kan Ada Konidianya Dan Tergantung Dari Cuaca Apabila Cuaca Lebih Mendukung Mungkin Bisa Lebih Cepat Kemudian Infeksi Pada Tanaman Yang Muda Itu Akan Menyebabkan Gagal Panen Bisa Menyebabkan Gagal Panen Dan Infected Tabers Itu Ada Si Umbinya Yang Terinfeksi Jika Digunakan Sebagai Benih Itu Dapat Menjadi Source Of Infection In The Next Growing Sisa Jadi Bisa Menjadi Sumber Infeksi Pada Musim Tanam Selanjutnya Ini Gejala-gejala Dari Purple Bludge Oleh Alternalia Pori Sekarang Kita Berbicara Mengenai Pengendalian How to Control Disease Penggunaan Benih Bersertifikat Penting Kemudian Kita Monitoring Monitoring Itu Penting Dalam Konsep Pengendalian Hama Terpadu Dan Kita Mengeradikasi Benih-benih Yang Terlihat Dia Muncul Gejala Sebelum Kita Transfer Ke Lahan Ini Ada Petani Bawang Ini Panturan Kemudian Rotasi Tanaman Itu Penting Yang Namanya Rotasi Itu Akan Dapat Membantu Untuk Kita Memutus Siklus Hidup Dari Penyakit Ataupun Apa Penggunaan Varietas Resisten Kemudian Menggunakan Mikoriza Sebagai Biological Fertilizer Kemudian The Last Option Menggunakan Fungisida Dengan Active Ingredient Seperti Cooper Mancozep Chlorothalonil Dan Sebagainya Seperti Ini Ada Petani Seri Banget Kenapa Jadi Petani Susah Serius Pun Dengan Saya Waktu Itu Saya Menanam Penelitian Tanaman Padi Di Pangkalan Dan Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Yang Di Hipotesiskan Apa Namanya Hipotesis Awal Jadi Banyak Terserang Banyak Terserang Hama Dan Susah Pokoknya Jadi Petani Itu Kita Harus Mengusahakan Mengupayakan Tanaman Itu Sehat Mulai Dari Awal Hingga Akhir Bahkan Tidak Cukup Sampai Disitu Yang Namai Petani Itu Bagaimana Cara Pemasarannya Nah Itu Juga Jadi Kendala Kemudian Ini Ada Penyakit Yang Kedua Daly Mildu Atau Penyakit Embun Bulu Yang Disebabkan Peranospora Destructor Gejalanya Seperti Ini Dia Embun Bulu Ada Gambar Yang Lebih Selas Seperti Ini Daly Mildu Embun Bulu Itu Salah Satu Major Disis Of Union Onion Dan Patogen Itu Bentar Ya Jadi Patogen Ini Dia Mampu Bisa Membentuk Miselim Miselim Itu Kumpulan Hiva Dan Kemudian Dia Mampu Untuk Menginfeksi Umbinya Dan Patogen Ini Dapat Dapat Survive Di Dalam Tanah Itu Sampai Beberapa Tahun Sebagai Oospora Kemudian Tanam Yang Terinfeksi Dia Akan Kerdil Dan Warnanya Itu Akan Hijau Pucat Dan Dengan Kondisi Lingkungan Yang Mois Mendukung Seperti Kelpapan Yang Cukup Tinggi Itu Patogen Akan Mampu Bersporulasi Dan Kemudian Mampu Menginfeksi Jaringan Dan Menyebar Ke Tanamannya Lain Dan Bisa Sampai Perinospora Perinospora Destructor Ini Bisa Mampu Untuk Mematikan Tanaman Oke Lanjut Dan Bagaimana Cara Pengendaliannya Yang Pasti Kita Harus Tahu Waktu Tanam Yang Tepat Menanam Ketika Pada Musim Kemarau Itu Dapat Menurunkan Intensitas Serangan Dari Penyakit Downy Mildew Kemudian Pengolahan Tanah Yang Baik Pengguna Varietas Yang Resisten Pengguna Benih Yang Sehat Pengguna Benih Yang Sehat Yang Biasanya Kulitnya Tidak Terkelupas Kemudian Warnanya Juga Shiny Atau Bergilau Kemudian Yang Pasti Salah Satunya Yang Harus Diterapun Melakukan Rotasi Tanaman Atau Rotation Dengan Tanaman Yang Bukan Satu Family Atau Jangan Melulu Onion Terus Jangan Melulu Shellet Terus Tapi Bisa Diganti Dengan Tanaman Lain Kemudian Ini Gejala Tanaman Gejala Dari Penyakit Ini Yang Sudah Parah Menyang Seperti Kemudian Mengatur Jarak Tanam Kemudian Pemopokannya Juga Harus Diperhatikan Jangan Sampai Menggunakan Pemopok Itu Sehingga Tanaman Akan Sukulen Sehingga Akan Menyebabkan Tanaman Tersebut Rentan Terhadap Ham Atau Penyakit Kemudian Sanitasi Jika Ada Terinfeksi Awal Mula Terinfeksi Bisa Kita Eradikasi Kemudian Pengairan Dengan Air Yang Bersih Dan Langkah Terakhir Adalah Bisa Menggunakan Fungisida Dengan Aktif Yang Didenya Adalah Tirak Nah Ini Adalah Penyakit Yang Setelah Perenosporosporadestruktor Tadi Ini Adalah Fusarium Oksisporum Dia Adalah Sendawan Dia Banyak Menyerang Umbi Disitu Disebutkan Common Named Busuk Umbi Fusarium Melayu Fusarium Busuk Pangkal Umbi Seperti Ini Gejalanya Bisa Membusuk Dan Pangkal Umbinya Itu Bisa Seperti Ini Seperti Digambar Dan Ini Adalah Koloni Fusarium Oksisporum Jika Jadi Ini Ad Ad Miselium Dari Kumpulan Hiva Warnia Putih Kalau Seperti Ini Kemungkinan Sudah Terinvesi Oleh Patogen Sehingga Jangan Digunakan Sebagai Untuk Untuk Pemenihan Busuk Umbinya Kalau Dibelah Seperti Ini Disebabkan Fusarium Oksisporum Gejala Awal Busuk Pangkal Umbi Pada Daun Bawang Putih Fusarium Oksisporum Seperti Ini Di Pangkal Batang Busuk Dan Disbabkan Fusarium Dan Fusarium Oksisporum Ini Dia Banyak Bisa Juga Survive Di Dalam Tanah Oke Untuk Kali Ini Ini Adalah Pertemuan Terakhir Di Mata Teknologi Pengendalian Hama Teknologi Pengendalian Penyakit Tanaman Dan Saya Rasanya Sudah Cukup Untuk Menemani Kalian Semua Di Mata Kuliah Yang Berbasis Hama Ataupun Penyakit Karena Saya Rasa Di Semester Kedepan Tidak Ada Lagi Mata Kuliah Yang Berbasis Hama Ataupun Penyakit Tanaman Jadi Ini Adalah Kesempatan Terakhir Saya Mungkin Bisa Menemani Kalian Untuk Belajar Mengenai Pengendalian Hama Ataupun Pengendalian Penyakit Dan Kita Bisa Jumpa Lagi Nanti Jika Kalian Mengambil Tema Penelitian Mengenai Hama Ataupun Penyakit Tugasnya Seperti Biasa Ada Resume Kemudian Ada Knowledge Sharing Seperti Sebelumnya Kalian Pernah Saya Tugaskan Knowledge Sharing Tentang Tentang Sesuatu Yang Unik Apa Yang Pernah Kalian Pelajari Di Mata Kuliah Teknologi Pendalam Penyakit Tanaman Ini Jadi Tolong Ambil Salah Satu Tema Baik Mulai Bisa Dari UTS Ataupun UAS Ambil Satu Tema Dan Share Kemudian Berikan Presence Presence Ke Desen Kalian Bisa Berupa Komentar Kemudian Pemikiran Kemudian Saran Atau Apapun Mengenai Yang pertama Mengenai Dosanya Kemudian Metode Belajarnya Bagaimana Diskusinya Bagaimana Presentasi Bagaimana Dan Practical Classnya Bagaimana Atau Praktikuman Dirinya Bagaimana Silahkan Silahkan Dishare Melalui IGTV Atau IG Post Dan Apa Namanya Ada Hashtag Knowledge Sharing TPPWT Dan Tag Saya Dan Tag Pak Satrio Disini Sudah Saya Apa Namanya Sebutkan Alamat Dari Instagram Dan Jangan Lupa Nanti Screenshot Screenshot Dari Ini Postingan Dari Knowledge Sharing Kalian Di Google Classroom Untuk NPM Ganjil Itu Silahkan Sharing Knowledge Mengenai Materi Saya Bisa Dari UTS Bisa Dari UAS Silahkan Dan Give Present For Both Lectures Jadi Kalian Memberikan Semacam Hadiah Kecil Untuk Saya Dan Pak Satrio Yang Sudah Menemani Kalian Belajar Selama Satu Semester Ini Untuk NPM Genap Silahkan Knowledge Sharing Mengenai Materi Dari Pak Satrio Berbeda Antara NPM Ganjil NPM Kenap Namun Sama-sama Silahkan Memberikan Presence Untuk Kedua Dosen Jadi Untuk Saya Dan Untuk Pak Satrio Itu Presence Tersebut Bisa Merupakan Salah satu Menjadi Feedback Saya Dan Juga Pak Satrio Untuk Pembelajaran Nanti Kedepan Yang Lebih Baik Seperti Itu Kemudian Saya Cukupkan Untuk Materi Kali Ini Semoga Kalian Sukses Dan Tetap Semangat Belajarnya Jangan Sampai Kendor Kalau Dosanya Saja Semangat Untuk Memberikan Materi Yang Terbaik Untuk Kalian Kalian Juga Semangat Tetap Belajar Walaupun Dengan Kondisi Apapun Walaupun Kondisi Pandemi Ataupun Nanti Sudah Tidak Pandemi Dan Sebagainya Semoga Kita Tetap Sehat Selalu Dan Sampai Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Saya Undur Diri Sampai Jumpa Lagi Di Kesempatan Kesempatan Berikutnya Dan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai